Saudara, Wakil Presiden Terpilih Gibran Raka Buming Raka membantah anggaran program makan siang bergizi dipotong. Gibran menyebut anggaran masih berada di kisaran 15 ribu rupiah. Gibran menyebut program makan bergizi masih dalam pembahasan banyak pihak agar formulanya pas. Wakil Presiden Terpilih ini pun membantah adanya pemotongan anggaran dari yang sebelumnya 15 ribu rupiah per porsi. Menurut Gibran, program ini akan terus dikaji dan diuji coba di sejumlah kota agar benar-benar tepat sasaran. Belum ada kepastian untuk pengurangan itu ya. Artinya selama ini? Selama ini uji cobanya di 15 ribu ya. Tunggu aja nanti kepastiannya ya. Evaluasi dari 15 ribu ini gimana? Ya saat ini berjalan lancar ya. Kan kita melibatkan banyak ahli gizi. 15 ribu saya kira cukup ideal. Tapi nanti jika ada masukan dari orang tua murid, murid, guru, monggo nanti silahkan disampaikan ke kami. Belum juga mulai, program makan bergizi yang menjadi andalan Presiden dan Wapres terpilih, Prabowo Gibran, anggarannya diduga kena pangkas. Ya, pemerintah memang telah menyepakati anggaran makan bergizi dalam RAPBN 2025 sebesar 71 triliun rupiah. Namun belakangan, analis ekonomi Verdana Sekuritas, Herianto Irawan, membocorkan isi pertemuannya dengan tim ekonomi Prabowo Gibran yang menyinggung peluang biaya makan yang sebelumnya 15 ribu rupiah dikurangi menjadi 7.500 hingga 9 ribu rupiah per porsi. Setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden-Elect ke tim ekonominya Pak Awan untuk memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin, lebih hemat dari 15 ribu mungkin ke 9 ribu k, ke 7.500 k, kira-kira begitu. Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi tentunya beliau mau programnya itu menintuh sebanyak mungkin rakyat. Menanggapi isu pemangkasan anggaran program makan bergizi, Menko PMK Muhajir Effendi menyebut penyesuaian biaya bisa berbeda di tiap daerah. Menurut Muhajir, bisa saja anggaran 7.500 rupiah untuk makan siang per anak sudah cukup di daerah tertentu. Saya dimasukkan bahwa itu harus saya berkesenambungan dengan program yang sudah ada. Program yang sudah ada itu kita tadi itu ada program makanan tambahan untuk buhamil dan makanan tambahan untuk anak balita. Masih masing-masing daerah berbeda. Saya kira nanti akan disesuaikan ke tingkat kemahalan masing-masing daerah. Saya kira untuk daerah-daerah tertentu 7.500 sudah sangat besar itu. Efisiensi APBN nampaknya menjadi salah satu pertimbangan anggaran program makan bergizi berpotensi di pangkas. Program makan bergizi pun kerap menuai beragam komentar meski tak sedikit masyarakat yang berharap janji kampanye ini benar-benar terrealisasi untuk memastikan gizi anak bangsa tercukupi. Tim Liputan Kompas TV